Intro Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Hari ini Jumat 21 Juni 2024 Ijinkan saya Yosua Candana menyapa Bapak Ibu Saudara semua Melalui Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salat 3 Mari Bapak Ibu kita awali pagi ini dengan berdoa Tuhan selamat pagi terima kasih atas berkatmu Kami dapat bangun di pagi hari ini Menghirup udara segar dan dapat diberi kesempatan Untuk berdoa dan mendengarkan saran GKI Salat 3 Kiranya Tuhan berkati kami untuk Dapat diberi hikmat memahami apa yang Tuhan mau dari hidup kami Terima kasih Tuhan Amin Bapak Ibu ayat Alkitab yang menjadi dasar Renungan pada pagi hari ini Diambil dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-11 1 Korintus 13 ayat ke-11 berbunyi Ketika aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu Bapak Ibu, judul Renungan hari ini adalah Jadilah Pemimpin Demi Kristus 7 tahun yang lalu, di tahun 2017 Saya difasilitasi perusahaan di tempat saya bekerja dulu Untuk belajar bernavigasi di Gunung Salat Setibanya di lokasi, waktu itu dari Jakarta Naik truk TNI Kami disambut oleh fasilitator yang berseragam TNI Sebagai fasilitator yang sudah menguasai medan Mereka langsung mengecek kesiapan dan kemampuan kami Mereka membagi kami dalam kelompok Dan membagi tugas dalam kelompok Ada yang sebagai ketua Ada yang memimpin peta Ada yang menggunakan kompas Ada yang membuka jalan Dan ada yang di tengah Seperti para fasilitator ini sudah tahu kemampuan kita masing-masing di medan gunung ini nantinya Mereka juga menjelaskan medan di dalam gunung ini Dalam perjalanan ini Mereka menjelaskan tentang bagaimana menggunakan peta buta Menggunakan kompas Yang sudah diberikan kepada kami Mereka juga menetapkan tujuan lokasi yang akan kita capai Mereka sebagai fasilitator juga Menjelaskan hambatan trek lokasi Mereka juga menjelaskan sumber makanan Yang bisa kita ambil Yaitu daun, ikan yang di sungai Itu bisa kita ambil untuk makan Kemudian bagaimana kita menanggapi ketika bertemu hewan buas Bagaimana waktu yang harus kita tempuh Supaya sebelum petang sudah bisa tercapai lokasinya Dan masih banyak lagi Seperti para fasilitator ini sudah tahu dengan jelas Medan yang akan kita tuju dan akan kita lalui Dalam bernavigasi saat itu Kami tidak tahu di mana targetnya Secara visual Kami hanya melihat Peta buta Dan ada lingkaran di peta itu untuk menjadi target kita Yang tentunya ditentukan oleh fasilitator Kami juga sadar Adanya peta buta dan kompas itu yang harus menjadi acuan kita dalam Melewati rintangan itu Tidak bisa berjalan ke kanan ke kiri Sesuai dengan kemauan kita sendiri Nah di saat perjalanan Trekking Kami merasakan beratnya mendaki Licinnya batu Sakitnya gigitan semut hutan Beratnya mencari makan Kemudian mencari petunjuk Kami juga sempat tersesat di hutan Sempat merasakan gelapnya perjalanan Tubuh itu rasanya kotor Ada tim kami yang juga menangis karena ketakutan Adanya keterbatasan air juga yang harus kita pikul satu tim Dan bahkan sampai Tiba di lokasi kita memasak Itu kita bisa menikmati rasanya Nasi Dan daun rebus dikasih garam Itu enak sekali Dan kita bisa melaluinya Lalu kenapa kok kami mampu melakukan hal tersebut Karena kami saat itu percaya diri dan yakin Terhadap fasilitator Yang saat itu juga memastikan kita Kita mampu melewati medan yang ada Karena mereka menguasai medannya Dan lebih tahu kemampuan kita dibanding kita sendiri Kalau tadi mampu Kenapa kok kita mau melakukannya Ya karena kita juga yakin Tujuan yang ditentukan fasilitator untuk kami Memang harus kita capai Karena kita yakin Itu bagian tujuan dari kita Kenapa kok berada di Gunung Salak saat itu Ya untuk mencapai tujuan yang ditentukan fasilitator Saya yakin Saat itu jika kita tidak menikapinya dengan dewasa Atau tim kita berkata-kata Merasa dan berpikir seperti kanak-kanak Mungkin kami gak akan sampai ketujuan Oke Bapak Ibu ceritanya selesai Lalu Saya ada beberapa pertanyaan yang menjadi perenungan kita bersama Bapak Ibu Bukankah hidup kita juga seperti peta buta Dan Tuhan adalah fasilitator kita Percayakah kita bahwa tantangan yang terjadi di hidup ini Tuhan sang fasilitator juga sudah memahami Kemampuan kita terlebih dahulu Percayakah kita bahwa Tuhan menempatkan kita di posisi saat ini Juga karena ada tujuan yang Tuhan inginkan Apakah kita sudah menggunakan firman Tuhan sebagai kompas Yang menjadi pegangan dalam kita mengambil keputusan dan bertindak Dimanakah dalam kehidupan kita yang masih bertindak seperti kanak-kanak Atau belum dewasa Dalam respon tantangan yang ada Siapkah kita menjadi pemimpin atas diri kita sendiri demi Kristus Mari Bapak Ibu kita percayakan Tuhan untuk menjadi fasilitator atau pelatih kehidupan Kita kembali mendengarkan tujuan hidup kita dari Tuhan sang pelatih kehidupan Tuhan jauh lebih tahu kemampuan dan potensi Anda daripada Anda sendiri Selamat bernavigasi bersama Tuhan Tuhan Yesus memakai dan melengkapi kita semua Amin Mari Bapak Ibu kita berdoa Tuhan terima kasih atas firman-Mu Pakai dan berikan kami kekuatan untuk mencapai tujuan yang Engkau tetapkan untuk kami Sertai kami di setiap langkah kami Ingatkan kami jika menjauh dari arah yang Engkau tetapkan Berkati kami dan sesama kami ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi, selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atas firman-Mu